Anime yang udah main banyak juga ya, orang tunggu, ya inilah animenya Oke, anime ini adalah anime Tower of God Dan anime ini main banyak banget ya Yang nunggu karena ceritanya yang lumayan menarik Dan juga opening dari anime ini dan endingnya lumayan nice banget Pas banget, didengerin pokoknya, mantap Wah itu seger, bikin seger gitu pas didengerin dari opening dan endingnya itu Anime ini bercerita tentang seorang MC yang bernama 2050 Bam Yang menghabiskan hidupnya di bawah Tower, Misterius Bersama temannya, yang bernama Ressel Suatu hari, mereka berdua berhasil membuka gerbang masuk ke dalam tower Dan Shimbab akan menghadapi tentangan di setiap lantai menara untuk menemukan Ressel Ya, si Ressel itu udah duluan pergi itu Dan anime ini juga diadaptasi dari komik webtoon Ya, kalian itu juga suka banget kan, pasti banyak yang dari kalian itu suka banget baca webtoon Dan studio yang mengadaptasi komik webtoon ini adalah Studio Telekom Animation Oke, kita langsung aja ke review Oke, kita langsung aja ya ke reviewnya Itu baru aja sinopsisnya aja Ya, para pencipta anime ya, itu ya Baru sinopsisnya aja Dan sekarang baru review enggak jelasnya Yang dari saya Dan silahkan disimak dengan baik ya Anjir, saya kira mau kentu Tapi Itu dikejar gitu Si cewek Habis itu terjatuh Dan pada akhirnya si cewek menghilang begitu aja Anjirlah Dan juga si cowoknya ikut pergi Tapi itu apa-apaan Anjir, beneran muncul tangan yang berukuran sangat besar Dari si cowok yang bernama Bam itu Anjirlah Wait, itu di ujian pertama Pakai ditendang itu Anjirlah Sama si cewek yang bernama Yuri Bukan genre Yuri ya Anjir, parah banget Baru aja memasuk ke dalam gerbang Yang berisi monsternya Malahan ditendang Bangke, bangke Nah, selain itu Saya sepertinya mencium-cium bau syotakon disini ya Dari si Yuri Anjir Dan juga itu lumayan juga ya Dikasih minjem pedang sama si Yuri Dan setelah itu Ya si Bam masuk Tapi malahan dimakan sama monster Pada akhirnya si monster terluka Dalam-dalam Bukan luka sakit hati ya Karena dipotong lidahnya Sama si Bam Anjir Kagak ada rasa takutnya si Bam Malahan kayak orang pasrah aja Pengen mati Kayak orang membudih diri gitu Gantung diri Lompat ke pinggir jembatan Tataunya jadi setan Masih gedayangan Ngeri-ngeri Dan pada akhirnya Saat si Bam mau menghancurkan bola kristalnya Undung aja dia meminta bantuan sama si pedangnya Jadinya diselamatin Dari serangan monsternya Tapi Itu anjirlah Itu Milf ya Tapi main mantep lah Milfnya Semoga aja ada gitunya Dojinnya Bercanda-bercanda kok Nah setelah itu Setelah menghancurkan kristalnya Si Bam dikirim ke ujian kedua Disana Kayak battle royal anjir Tapi harus menyisakan 200 orang Agar lulus dalam ujian itu Anjirlah Dan disana Si Bam Dapat hampir mati Dibunuh sama para orang-orang Yang terpilih gitu Tapi Pada akhirnya Dia berhasil kabur Karena orang yang mau ngebunuh dia Malahan ditembak dari jauh dengan panah Dan orang yang Menembak itu Yang dengan panah itu Malah ditembak lagi Sama orang lain Dengan Senapan gitu Nah itu Ya muncul Muncul si Rack Yang kayak Monster Setengah apa itu ya Kudanil kayak ya Mungkin Dan setelah itu Si Bam Kabur Dan ketemu lagi Sama orang-orang terpilih Yang lainnya Yang bernama Rack dan Kun Kun Ya itu Sepertinya itu Bakal terjadi Pertemanan gitu ya Disana Jadi itu saling membantu gitu Saya itu sih gak baca sih Ini sebenernya itu Untuk Komi webtoon itu Karena saya itu gak begitu Seneng banget Baca Komi webtoon Saya juga Giga Bingung Biasa itu saya itu Komi offline gitu Di Manga Indo Biasanya Baca-bacanya Tapi Manga Echi Gitu Ya lumayan sih Lumayan sih Manga Echi itu Ya lumayan nice banget sih Walaupun Juga saya itu Kadang baca Manga NTR Gitu Saya itu juga Lagi latihan Agar Gak gitu Terus aja Saya tadi Dilihat gitu Karakter yang Ditikung Terus Pas di adegan NTR gitu Ya saya juga Kadang doujinnya itu Juga Doujin hentai Gitu Doujin yang NTR pokoknya Tapi Saya itu milih Milih-milih NTRnya Kalau itu Kalau misalnya Kayak bapak-bapak Yang nge-NTR-in Skip lah Saya Mending saya itu Bakalan NTR itu Yang lebih Bagus lah Lagi Karakter itu Bukan bapak-bapak Itu bukan Suka bapak Kayak si mancah Yang bilang Suka bapak Saya udah dapat Mencari sih Suka bapak Ngeri-ngeri Oke Oke Sampai segini dulu Video kali ini Dan untuk video selanjutnya Itu ditunggu aja Dan bagi kalian Yang ingin masuk Atau join ke grup Etchie Ya Etchie saya Silahkan Kalian itu Langsung aja DM saya ya Di Instagram Atau gak kalian Yang punya WA saya Itu Ya silahkan aja Kalau itu Bisa gitu Chat langsung Saya Saya bisa langsung aja Ngirim Bisa aja Langsung Ngirim Begininya Link Grup WA Dan bagi kalian Yang pengen Ngobrol-ngobrol Bareng Itu ya Kalau itu Bisa Klik link Yang di bawah Ini Link discord Saya itu Sering itu Masuk-masuk Ke Dalam Discord Tersebut Ya Lumayan sih Lumayan bagus juga Seru Juga sama Orang-orang Di sana Walaupun Saya Orang itu Sering menyendiri Cari room Habis itu Menyendiri Kebiasaan saya Itu Dan Sampai segi dulu Video kali ini Dan untuk The next video Ditunggu aja Dan Jana Mirasan